Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Suhaidi Bahtiar di channel saya hari ini saya ingin membahas tentang pentingnya dan manfaat kaca untuk penyimpanan parfum video ini penting buat kalian yang punya koleksi parfum atau kalian jualan parfum sehingga punya parfum yang banyak dan dalam waktu yang panjang kalau kalian hanya menggunakan parfum untuk jangka waktu pendek sesekali habis dan perlu isi ulang mungkin kalian tidak memerlukan tips ini tetapi buat kalian yang punya banyak parfum dan punya koleksi banyak atau jualan maka simak video ini sampai selesai, sampai berakhir supaya kita mendapatkan manfaat dari kaca untuk penyimpanan parfum nah, ternyata dalam penyimpanan parfum itu kaca punya manfaat yang cukup signifikan untuk menjaga kualitas parfum parfum yang disimpan dalam kaca dia akan relatif awet lebih lama karena sifat aslinya tidak berubah sementara di kemasan atau di tempat yang lain selain kaca parfum gampang berubah dan kemudian akan merubah kualitas dari sebuah parfum baik parfumnya jadi tidak wangi atau parfumnya jadi hambar bahkan terjadi reaksi kimia yang menyebabkan parfum bahkan berbahaya bagi tubuh kita menyebabkan iritasi gatal dan lain sebagainya nah, ini adalah dua contoh parfum yang nanti kita bisa lihat bahwa parfum ini disimpan dalam produk kaca dan nanti kita bisa lihat dari dua contoh parfum ini di produk-produk parfum premium bahkan tola yang digunakan di dalam botol ini juga terbuat dari kaca jadi manfaat kaca kita sudah tahu kaca menjaga kualitas parfum sehingga begini teman-teman misalnya teman-teman mau jualan kita beli dari penjual parfum dalam kaleng misalnya Surati Al Rehab dan sebagainya yang 100 mili itu dari kaleng maka saran saya begitu datang parfum tersebut parfumnya langsung dipindah di botol kaca teman-teman bisa melihat di video ini saya pernah review pembelian botol gin untuk untuk menyimpan parfum yang ukurannya 100 mili lebih ya jadi botol gin mohon maaf saya tidak bawa hari ini karena ada di toko saya sedang di rumah kemudian hindari juga menyimpan parfum dalam jangka panjang di botol aluminium di botol plastik apalagi misalnya ada beberapa parfum yang kayak labor itu terbuat dari plastik maka yang terbaik tentu dipindah ke botol kaca ya paling standar adalah botol gin untuk botol gin ini teman-teman bisa mendapatkan harga yang bervariasi ada yang harganya mulai dari Rp25.000 sampai Rp30.000 sampai yang modelnya bagus dengan desain yang premium Saudi Arabia modelnya model Timur Tengah atau Saudi begitu itu bisa satu botolnya sekitar harga Rp100.000 sampai Rp200.000 semua volumenya sekitar Rp100.000 ke atas sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000 nah kemudian yang kedua untuk pemisahan parfum atau kemasan parfum yang kecil memang hampir semua sudah menggunakan botol seperti ini walaupun ada yang pakai botol semprot saya pikir kalau untuk jangka pendek tidak apa-apa tetapi untuk jangka panjang usahakan pakai botol tolak seperti ini ini dikenal dengan botol tolak ya jadi yang paling besar 12 mili ini 6 mili dan ini 3 mili nah kemudian untuk botol tolak kalau kita misalnya tidak terlalu berat kita beli botol tolak dengan apa namanya tolanya itu yang menggunakan atau duletnya itu menggunakan kaca nah bisa dicontoh ini teman-teman ini botolnya kaca jelas sudah kaca ya kemudian dilihat di dalam sini kalau kita buka nah seperti ini nah ini dari kaca juga jadi kalau di apa di beginikan nah ini bunyinya bunyi kaca ya sehingga parfumnya memang relatif lebih aman kalau kita simpan sampai 1 tahun dia tidak terlalu berubah pasti ada perubahan sih pasti sebenarnya ada perubahan karena tentu kan kita apa namanya oleskan ke tangan kena udara dan sebagainya tentu pasti ada perubahan tetapi relatif tidak terlalu jauh perubahannya dari awalnya nah ini yang kedua ya ini juga seperti itu walaupun kalau dari atasnya seperti plastik nah ini kalau kita buka oke nah ini juga kaca ya jadi beda ya sama plastik nah untuk harganya memang tentu berbeda kalau yang apa namanya tola yang dalamnya dulitnya pakai plastik sama yang pakai kaca tentu berbeda mungkin tidak terlalu jauh ya kalau yang pakai plastik itu mungkin perbijinya jatuhnya sekitar 3.000 sampai 5.000 tetapi yang pakai kaca bisa sampai 10.000 kalau tidak salah tidak terlalu jauh harganya untuk menjaga kualitas parfum supaya tidak berubah ya jadi itu manfaat kaca dalam penyimpanan parfum mudah-mudahan bermanfaat buat yang tanya ini tadi parfum apa yang saya kasih contoh yang pertama ini parfum out mukholat dari aroma surgawi kalau yang ini parfum asfar out dari malaki parfum ya dua-duanya ini saya dikasih hadiah untuk dibahas di konten ini di konten sebelumnya ya terima kasih teman-teman sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang saya bagikan dan kalau ada masukan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa teman-teman yang menikmati video saya untuk like, subscribe dan share di sosial media kalian terima kasih selamat berwangi-wangi bersama keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati